Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke Queen City Mall. Nah, itu gedungnya. Jadi ini kita dari Jalan Gajah Mada, langsung aja belok kanan ke Jalan Pemuda. Nah, ini Queen City Mall di kiri jalan. Yuk, kita masuk ke Queen City Mall. Jadi ya guys, for your info, ini dulu namanya Sri Ratu atau Pasaraya Sri Ratu. Dulu, Sri Ratu ini merupakan pusat perbelanjaan yang besar di kota Semarang. Pertama kali berdiri pada tanggal 28 Juli 1978, dan akhirnya ditutup pada tanggal 28 Februari 2019. Nah, akhirnya itu dibeli sama perusahaan SS, dan dilakukan beberapa pemunggaran di beberapa area, kemudian dibuka lagi pada tanggal 24 Juni 2020, yang dimana isinya adalah secara garis besar S-Hardware dan Informa. Dengan luas area yang 7200 meter persegi, bisa kita bayangkan selengkap apa dong di dalamnya. Yuk, mari kita cari parkir dulu, terus kita masuk deh. Oke, jadi kita dapat parkir di lantai 1. Nah, ini kita masuk pertama adalah langsung ke S-Hardware. Pertama kita masuk di sisi kanan, ini ada toilet. Kemudian di sisi kiri, ini ada dua lift, yang keduanya itu berfungsi semua. Nah, jadi kita bisa lihat, kita ada di lantai 1. Biar kita nggak bingung, isinya apa aja, ini bisa kita lihat, di depan lift itu ada petunjuknya, nanti G, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Let's go, langsung masuk kita ke S-Hardware. Jadi, kita sempat ditegur sama Pak Satpam kalau nggak boleh bawa kamera masuk atau nggak boleh mengambil gambar di lantai. Oke, nggak apa-apa. Di dalam S-Hardware ini, di lantai 1, ada eskalator yang menghubungkan dari lantai 1, 2, 3, dan 4. Tapi, kalau untuk ke lantai 5 dan 6, kita harus menggunakan eskalator yang ada di luar atau bisa pakai lift kayak gini nih. Tapi ya guys, kalau mau lewat lift, itu nggak bisa kalau kita belum melakukan payment. Jadi, kalau lewat lift, itu semua barang yang kita bawa harus sudah dibayar. Jadi, setelah bayar, kita memutuskan untuk nggak jalan-jalan lagi, kita langsung pulang ke rumah. Nah, jangan kemana-mana ya guys. Nanti kita akan bongkar barang-barang yang kita beli kalau udah sampai rumah. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Saatnya unboxing! Jadi, kita beli berangkas hotel atau berangkas yang sering dipakai di otak-otak gitu. Kemudian ada ini kursi storage. Kita beli ada 4. Menurutku, kursi ini praktis banget. Jadi, dia bisa dilipat. Dan di dalamnya bisa dikasih barang-barang gitu ya guys. Jadi, ini kursi storage gitu. Terus, kita juga beli bantal. Ini bantalnya sumpah ampuk banget. Nah, khusus untuk berangkas ini, kita akan mereview lebih detail nanti di video lain lagi. Nah, ini bagian pertama. ini adalah alas duduknya. Kemudian, ini bahannya sued gitu ya. Terus, ini ada penguncinya. Nah, ini ada bagian yang berdirinya. Nah, setelah kita buka gini, kita masukin penguncinya tadi supaya dia bisa tegak. Jadi, biar dia nggak liat-liat gitu guys. Sampai bawah ya. Kira-kira sampai udah kokoh lah. Terus, kita pasang deh penutupnya atau alas duduknya. Nah, sekarang siap buat duduk. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye.